Komeng dianggap tak berempati ke Abdel, cerita gak makan usai anak meninggal. Anak komedian Abdel Acerian meninggal dunia karena sakit. Hal ini disampaikan Abdel Acerian dalam Instagram miliknya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah berpulang putri kami, ke Isya'a Wulandari, kemarin tanggal 10 April 2023 jam 16 dikarenakan sakit, dan telah dimakamkan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kami mohon doanya untuk almarhumah, tulis Abdel Acerian dilihat detik.com, Rabu, 12 April 2023. Komentar dalam Instagram tersebut langsung penuh dengan ungkapan duga. Tapi ada komentar komeng yang menjadi sorotan. Semoga almarhumah mendan tempat IGT baik di sisi Allah. Sabar ye pak ab Abdel Acerian. Ane pernah ngerasain dulu anak ane GCW, ampe gamakan dua ane. Emang bini ane gamasaksi, tulis komeng. Sontak saja komentar tersebut menjadi sorotan netizen. Mereka merasa komeng tidak tepat untuk berucap seperti itu. Berduka, Bangko mengempati sama dua jalani takdir ditinggal putrinya duluan fakta. Bila berduka, istrinya tak sempat masak komedi. Bangko menggamakan, plot twist karena ia dan istrinya berduka. Makanya sunah, jika siarah bawalah makanan jadi, bukan beras, ungkap akun Heirs. Kayaknya kurang tepat ya waktunya untuk bicara seperti ini, papar akun Trey. Agak kurang tepat ya, imbu akun Heir. Tapi ada juga netizen yang menganggap hubungan komeng dengan Abdel begitu dekat. Maka komentar tersebut dianggap tidak menyinggung. Cuma komeng yegekek gini gak dihujat. Karena komeng paham betapa sakitnya Abdel, komeng tahu Abdel itu tegar. Makanya dikasih guyon sedikit biar gak sedih, banget, ngomong, sotoy dah guah. Semoga amal ibadah almah diterima di sisi ala subhanahu atak ala, ungkap akun Trey. Mereka berdua ini udah sahabatan lama jadi kayaknya M.A.H gak menyinggung deh. Soalnya komengkan juga anaknya sudah meninggal, jadi tahu gimana rasanya ditinggal putri tersayang. Maksudnya menghibur, papar akun lainnya.